Oke guys, mari kita lihat bareng-bareng untuk hasil speed test dari APN Indosat terup to date yang pastinya speednya ngetit parah, cocok sekali buat mengatasi jaring Indosat kalian yang lemot dan bikin kesal emosi, jengkel, pengen banting kipas semak kalian itu ya Downloadnya bisa kalian lihat, uploadnya juga bisa kalian lihat sendiri dan pingnya mantap, 26ms Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya guys, hari ini semoga kalian dalam keadaan sehat selalu dan tetap semangat dan tetap lancar terus rezekinya buat kalian dimanapun kalian berada di seluruh Indonesia ya dan kali ini Bang Vino bakal nge-share APN tercepat dari Indosat yang pastinya speednya ngetit parah guys cocok sekali buat mengatasi kartu Indosat kalian yang udah bikin kesal itu, bikin emosi pengen banting meja ma kalian ya tapi takut diomelin bokap kalian, gak usah panik guys lo cobain saja APN Indosat ini yang pastinya sudah teruji secara klinis dan matematis pastinya mantep banget guys cocok mengatasi jaringan kalian saat bermain game online sering ngelag, sering jumping pingnya dan streaming sering buffer wajib kalian cobain guys gak usah berlama-lama lagi guys nanti keberhujan dan gue juga mau berangkat kondangan nih seperti biasa guys, jangan lupa di like terlebih dahulu ya kalau sudah like langsung saja kita kemenuju ke setelan ya atau pengaturan lalu kalian pilih kartu SIM dan jaringan selulernya atau jaringan internet guys oke setelah itu kalian pilih kartu SIM yang kalian gunakan untuk paket internet atau paket data karena saya pakai SIM 1 ya disini ya saya klik lalu kalian scroll saja dan cari nama titik aksesnya atau nama jalur akses pasti ada di hp kalian langkah berikutnya kalian bisa tambahkan APN baru atau tambahkan nama jalur akses baru guys oke kalau kalian sudah tambahkan APN baru namanya bisa kalian klik lalu kalian isikan indo fastnet pakai huruf besar semua kalian samakan seperti yang di layar ini ya huruf yang berwarna itu indo fastnet pakai huruf besar semua dan jika sudah bisa kalian simpan setelah itu di bagian APN kalian isikan spektra net di bagian APNnya kalian isikan spektra net guys tidak usah berlama-lama ya kalau sudah kalian isikan spektra net pakai huruf kecil semua kalian simpan guys lanjut di bagian proxy tidak usah diisi di bagian port kosongin di bagian nama pengguna juga tidak usah diisi dan sandinya juga tidak usah diisi guys dan berikutnya kita menuju ke bagian server untuk server isikan 199.189.10.10 guys oke kalau sudah kalian bisa klik simpan atau klik oke langkah berikutnya di bagian MMSC tidak usah kalian isi dan berikutnya di bagian proxy MMS kalian isikan 211.221.10.11 guys kalian bisa screenshot atau bisa sambil ngisi juga bisa di layar split ya atau di layar belah bukan belah dada lho guys ya next kalau sudah kalian isikan proxy MMS kalian simpan dan untuk port MMS nya kalian isikan 80.80 oke ini bukan nomor toggle guys next kalau sudah bisa disimpan untuk MCC MMSC biarkan saja jangan diubah lalu jenis autentikasi isikan pub tt atau pub double t kalau ada kalau tidak ada ya pub saja oke kalau sudah kalian isikan pub kalian simpan setelah itu di bagian jenis APN pilih default, supl kalian isikan secara manual dan dipisahkan dengan tanda koma guys next kalau sudah disimpan di bagian protokol APN kalian pilih AP versi 4 dan garis miring AP versi 6 ya next untuk protokol APN sama AP versi 4 atau versi 6 dan setelah itu untuk yang lainnya kalian bisa kosongin jangan di otak atik lalu bisa kalian simpan kalian bisa kosongin